Intro Sahabat Super Channel Indonesia, sekarang saya sudah berada di Perkampungan Budaya Betawi, Setubabakan. Untuk mengikuti para atlet yang sedang tur ke kampung sini, ikuti terus yuk liputan saya. Intro Sahabat Super Channel Indonesia, saya sudah bersama salah satu atlet dari Malaysia. Hello, what's your name? What's your name? My name is Shijie. Pardon? Shijie. Shijie, what do you think about these trips, scale 1 to 10, what number are you going to put? I would put it at 9, so I feel very welcome in the atlet village and I think the organisation for the games has been very very fantastic. So like the food is very well taken care of, our stay is very well, housekeeping is pretty good as well and you even get tours like this and we feel like hero coming over here, so that is really really great. And what is the most impressive of this trip? I'm very touched by the hospitality of the Indonesian, so what I didn't expect when I come to this tour is that I didn't expect so many people to be welcoming us. There's bands, there's performances and yeah, it really makes me feel very honored to be representing my country in this event. Any difficult trying Betawi traditional custom? I think it's okay. We actually have very similar costumes back in my country. I'm from Malaysia, so I'm used to it. Yeah, it actually feels very cool to try out different customs and different traditions and celebrate some of our similarities and differences. Thank you, thank you for your time. Nice to meet you. Thanks. Saya Kepala UPK Perkampungan Budaya Betawi, Setubabaka. Ya ada dong, khusus karena sesuai dengan Tupoksi kita, sebagai budaya teknis yang selalu dalam pelestarian Perkampungan Budaya Betawi, kita menampilkan adat istadiat Betawi dalam menyambut para atlet yang berkunjung ke sini tadi. Tadi kita sambut dengan palang pintu, dengan ondel-ondel dinamis, kemudian kita ajak mereka melihat kebetulan saya sinergikan dengan kegiatan Setubabakan menari. Ada kurang lebih seribu penari tadi, nari tarian Betawi. Jadi kita ajak mereka dan mereka antusias sekali ikut menari. Kemudian setelah itu kita ajak mereka untuk workshop membatik Betawi. Terus kita perkenalkan juga di sini Embryo Museum Betawi. Saya senang sekali bisa mempromosikan PBB, Perkampungan Budaya Betawi, bukan hanya di dalam negara, tapi di luar negeri. Harapan saya mereka bisa mempunyai kenangan. Tadi juga kita gelar kuliner Betawinya di situ. Ada dodol Betawi, ada kerak telur, ada toge goreng, ada laksa, ada kue-kue Betawi juga ada, kayak kembang goyang, dan lain-lain sebagainya ada tadi. Sahabat Sport Channel Indonesia, tadi kita udah lihat beberapa kegiatan atlet yang pastinya seru banget. Dan saya juga udah sempat wawancara dengan atlet. Dan katanya mereka mendapat keramahan yang sangat baik dari masyarakat di sini, juga dari APNON yang membantu mereka untuk mengikuti acara ini. Sekian liputan dari saya, salam Sport Channel Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.